Hai sahabat, jumpa lagi dengan saya teknisi keliling di bidang elektronik Di video kali ini saya akan bertutorial atau beride kreatif memanfaatkan piting lampu yang sudah rusak Apa jadinya piting lampu ini? Silahkan anda tonton video saya ini sampai dengan selesai supaya anda memahaminya Oke baik sahabat, saya akan mulai tutorial saya atau ide kreatif saya, demikian Nah jika anda mempunyai piting lampu yang rusak seperti ini, jangan dibuang dulu, masih bisa dimanfaatkan, jadi apa? Oke baik, nah kita buka dulu piting lampu ini sahabat, nah seperti ini Nah lihat, tempat kabelnya sudah tidak ada, artinya sudah tidak bisa dipakai Dan jalan satu-satunya jika seperti ini tidak bisa dipakai, pasti dibuang Nah setelah anda menonton video ini, pasti anda nyesel pernah membuang piting lampu yang sudah rusak seperti ini Ini piting lampu yang bagus sahabat, seperti ini masih ada tempat kabelnya dan ini masih bisa dipakai Dan ini tadi yang sudah rusak, tidak ada tempat kabelnya Lampu juga sahabat, casingnya yang sudah rusak, nah ini sudah rusak, tidak ada apa-apanya lagi Nah lalu kita potong lampu ini Kita potong seperti ini sahabat Kita potong, kita bentuk sahabat Untuk kita jadikan Alat berguna karena Jika sudah seperti ini, ini jadi sampah sahabat Dengan ide kreatif ini, ini tidak menjadi sampah lagi, bisa jadi alat berguna dan keren tentunya Dengan cara ini Kita tidak membuang piting lampu yang rusak dan casing lampu yang rusak Bisa dimanfaatkan jadi alat yang berguna Nah setelah seperti ini Kita cocokkan apakah bisa, nah bisa sahabat Nah kemudian Nah setelah seperti ini Alatnya sudah jadi, alat apa ini? Nah ini alat sangat berguna dan keren Nah disini saya mempunyai tutup panci sahabat yang sudah tidak ada gagangnya Nah kemudian tutup panci ini juga sudah rusak Jika tidak ada tutup gagangnya Atau pemegangnya pasti akan dibuang Nah kita besarkan lubangnya seperti ini Nah setelah lubangnya besar Kemudian kita ambil alat yang kita buat tadi dari lampu rusak atau dari casing lampu dan ini pitingnya Nah lihat kita buat seperti ini sahabat Dengan cara ini Piting lampu rusak dan casing lampu rusak tidak terbuang lagi Nah sudah jadi berguna sahabat Sudah ada pemegang tutup panci ini Lihat Piting lampu ini tidak terbuang lagi Nah sama seperti ini sahabat Perhatikan Sudah ada pemegangnya Tidak terbuang lagi Nah demikian Manfaat dari Piting lampu pecah ini Jadi alat berguna Semoga bermanfaat Terima kasih Anda telah menyaksikan video saya ini Sampai jumpa pada video-video saya berikutnya Di video berikutnya saya akan mengulas lagi tentang ilmu teknik yang lain Jangan lupa Kritik saran atau komentar Silahkan tulis di kolom komentar dan Salam kreatif